Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Valkro kali ini temen-temen di Legends of Runeterra Deck gue punya deck yang cukup akrobat, ini juga kemarin sempet dipake babang UUU ya Babang UP melawan gue waktu pas streaming kedua gue, Runeterra Yaitu deck Echo Zilean, dimana deck ini itu punya berbagai macam wincon yang bisa kalian manfaatkan Yang pertama nih, kita coba dari awal dulu, jadi ini deck pokoknya bersinergi mengenai predict-predict gitu lah ya temen-temen Dengan Echo disini yang dia akan berubah kalo misalnya kita udah predict 4 kali atau lebih Ketika dia berubah dia akan bikin 3 chronobreaks di deck, chronobreaks ini adalah kunci kita disini sebenernya Karena dia punya efek revive all allies that died this round then rally Jadi lu bisa pake ini di turn musuh begitu mereka nyerang, lu block pake semua creature lu Terus lu, eh creature atau bukan sih, followers ya Mohon maaf banyak card game di otak saya, jadi ya lu block pake semua followers atau champion lu gitu kan Terus pada mati semua, terus lu chronobreaks mereka hidup lagi dan lu rally Lu tampol balik, abis itu nanti pindah ke turn lu, lu tampol lagi gitu ya Dan ya itu chronobreaks, itu wincon yang pertama Ya wincon yang kedua lu bisa nge-swarm dengan drop border yang kalo lu liat dia di prediction, dia otomatis nongol Terus dari Fallen Valley ini si Kuching Garong ini, dia kalo nongol dia akan bikin Hexside Crystal Di 10 kartu terbawa di deck lu tapi gak ngaruh karena lu bakal predict juga Hexside Crystal ini juga kalo lu liat di prediction dia langsung naik ke hand Efeknya dia akan draw, eh dia akan deal 2 ke semuanya Jadi semua yang ada di board musuh dan nexusnya juga Ya jadi AW 2 damage gitu Itu untuk aggro nya, terus ya lu bisa predict predict mengontrol top deck lu dengan feral presence Ini burst 0 cost predict, terus ini juga predict Countdown 2 nongolin beginian 2-2, terus ada scrying sense ini juga bisa buat ngelindungin champion lu Atau melindungi followers-follower lu yang lain dengan ngasih 2-0 Minus 2 power dan lu predict juga Terus aspiring crown nomornya, mencer, of course, staple predict predict Mystic Shot, kartu terjago, time trick ini additional aja Tapi saran gua kalo time trick ini lu pake ketika lu butuh nyari jawaban Ketika lu harus ngeblok atau lu lagi nyerang terus mereka do something Karena dia burst, lu predict draw 1 Lu bisa dapet tiba-tiba Hexside Crystalnya Terus lu bisa langsung pake gitu ya Atau lu dapet Mystic Shot dari sini lu langsung pake Terus Zilean, of course disini play bikin 4 time bomb Ini juga buat AoE kalian, agro Dan dia drawer juga Jadi lu bisa nge-draw juga dari dia Udah destroy 2 ally time bomb, lu level up Zilean level upnya super strong temen-temen Tapi disini bukan kuncinya di Zilean Kuncinya lebih di chrono breaknya Eko Tapi Zilean ini juga strong banget Ya, karena ketika dia udah berubah Setiap round start, dia akan bikin fleeting copy Of each non-fleeting card I saw you play last round Jadi lu udah punya dia di field Terus lu nongolin kayak semacam Voice of the Ryzen Terus lu rise of negation Next turnnya itu balik lagi ke hand lu Sebagai fleeting card Jadi lu bisa dapet extra voice of Ryzen Dan write lagi next turn guarantee gitu Ya intinya semua kartu yang lu mainin di turn sebelumnya Kalo lu punya dia di field Lu akan dapet copy fleetingnya di next turn gitu ya Quicksend juga, of course ya ini jago banget Ya ngilangin keyword itu jago banget temen-temen Dan ngasih minus tag juga Station Archivist juga disini bisa buat lu nyari chrono breaknya Bisa buat lu nyari lu hex crystal Apapun itu spell di top 5 card itu Dan dia akan ngambil copy-nya bukan originalnya Ya Station Archivist Eko 3 of course Rise of negation 2 Dan voice of the Ryzen 3 Ini juga buat closing ya Karena ini level AP gampang banget Eko lu tinggal predict 4 kali Nongolin Eko Abis itu voice of the Ryzen Otomatis ngasih plus 2 Plus 0 Ke semua allies gitu ya Ke yang ada di board Jadi langsung aja kita coba temen-temen Eko Zilean Dan ya Seperti biasa temen-temen Legends of Runeterra 2 kali Seminggu videonya Kita liat apakah Eko Zilean Masih bisa bercomfit di ranken Karena kemarin terakhir gue main itu Gue sempet win streak Ampe 8 kali pake deck ini Ya win streak 8 sampe 10 kali Pokoknya pas lebaran tuh Malam takbiran 2 hari sebelum lebaran tuh Gue pake Eko Zilean Dan Gue ampe Plat 1 dari plat 4 Gitu ya Cuma kita coba ya temen-temen Di match kali ini kita melawan Lucian He Karim Ini pertama kali gue ketemu He Karim Di setelah sekian lama Dan Lucian Oke Dapet 2 Pollen Valen Mystic Shot kayaknya gak usah Dapet Scrying Sense juga Mungkin kita boot Ya gak apa-apa 2 meong Ya drop bordernya ke draw Ini yang kalian gak mau ya Karena ini gachanya disini Sebisa mungkin Tidak ngedraw drop border gitu Tapi ya sudah We are A little bit unlucky Kita liat dia ada drop Nah ini Lucian juga rada Kesel loh gue Dia mainnya ini kayaknya miss raid deh Gue ketemu kemarin Abis gue sama Lucian Dia Dia Ya ini He Karim juga Spectral Riders Pokoknya Something-something Spectral Epemoral Tiba-tiba Sulang Oke Drop border Nol dulu Old Shepard Kira ini plus one plus one Shark Chariotnya Shark Chariot juga kartu yang jago banget Kita kurang Kurang predict nih Sulit nih Menurutnya ada sulit ya guys ya Kita mancah semua Station archivist Station archivist Kalau kita bisa dapet Feral Oke sih Tapi kayaknya mending kita Pass dulu disini Grand Plaza Oke Pass When I is summoned Give it plus one plus zero And challenger This round Oke dapet Inspiring chronomensin Unleashed spirit Of course Jadi plus dua plus dua Semuanya Plus challenger Buka plus dua plus dua Plus tiga plus dua Ya dapet dari Grand Plaza juga satu Oh shit Oke Dan dia bisa challenger Dia bisa tarik-tarik Seperti saat itu Station Archivist Time Trick atau Mystic Shot Sepertinya Time Trick Kita butuh predict Dan kita butuh Push back to darkness Oke Empat ya Satu Dua Tiga Empat Sampai Kita masih bisa Scranks Kita dapet Mystic Shot Kita bisa tembak Pelusian Karena harus Gitu Oke Dia challenger lagi ya Kita tembak sekarang Sebelum dia challenge Dan kita tembak Kita tarik ke dia duluan Kita gak bisa ngeblok yang lain Terusnya gak ada apa-apa dia Satu mana Karena dia mau begini gitu Terus ini empat mati semua Lusiannya berubah Lusian kalau udah berubah Pusing juga guys Ya dibunuh semuanya Terus ini masuk It's fine Air Karimnya juga udah bahaya nih Kalau udah nongol Dia akan rem 6-7 Ngeswan beginian Terus Ininya 5-2 2-2 biji Pusing Dia nya 6-7 Overwhelm Oke Hacksight nya dapet Kita coba inspiring We need Bentar ya Eco masih 1 Sama ini 2 Sama ini 3 Eco nya Hmm I don't know why But kita But to We know how to prepare Terus ini Ini gacauan kita buat Tahan burst Eh tahan burst Tahan Agro nya dari Ini Oh What? Begini ya Shit Berbahaya Baiklah 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 Oke kita butuh Butuh drop border Tolong Ini deck yang Berlandaskan gacha Jadi kalian para kaum judi Yang suka gacha Cocok nih Eh Oke Time trick dulu Oke dapet 1 Time trick lagi Sekarang kita butuh Echo Echo Oke kita harus Mengeblok Dulu Kita block dulu Pake Ini Masalah Dulu Oke Sekarang pertanyaannya Gue munculin Echo Atau enggak Karena dia pasti Munculin banyak banget Tetek Bengek ya Terus dia ngasih Challenger Echo gue Ditarik gitu Karena Echo Ditarik gak apa-apa Karena tugasnya Echo Adalah dia berubah doang Nasi chronobrex Abis itu Yaudah gitu kan Dia kalau ditarik Dia nge-strike juga Dia dapet No cost time trick No problemo Do no fall Gitu Jadi kita fast dulu Dia masih bisa nyerang lagi Gue takutnya kalau gue nongolin Echo Dia nge-swarm Terus gue gak ada way out Abis Gue gak bisa hack side Jadi mendingan gue hack side Terus quick side Supaya masih bisa hidup Karena tugas dia sebenernya Nongol doang Nasi chronobrex Aduh ini juga ada kartu Terjago deh Grizzled Nah dia bisa maju kan Kalau gue nongolin Echo Dia maju Tarik Echo Echo gue 5-3 Gue bisa scrying sand sih Better not I think Karena gue gak bisa Biarin Echo mati Disini Echo Rada key Soalnya bisa aja gue nongolin Echo tadi Dia berubah jadi 5-3 Dia ditarik Terus gue kasih scrying sand Jadi 2 Gak mati Echo Nah better dia Dia punya beginian Cataclysm Atac challenging an enemy Dia jedor Kalau gue quicksand Dia 1 Gak mati Terus gue bisa hack side Jangan tarik Jangan khawatir, ayo. Kita masih ada backup-an di belakang soalnya. Kita masih ada quicksand. Aman kalo dikataklism lagi. That's why. Kecuali dia tiba-tiba... Vengeance gitu ya. Vengeance baru pusing. Oke. Kita coba preparation dulu. Oke, kita dapet Rides. Rides seems good. Oke, Rides cukup. Nice. Gak ngaruh juga sih. Karena kita bakal... Bakal time trick gitu. Ya, dia punya kataklism. That's why. Dia punya kataklism, gue bisa hack side disini. Hack side, jedor-jedor. Tidak ada target tuh kataklism. Ini maju tampol-tampol ya. Harusnya handnya kosong. Udah gue todong begini. Kalo dia masih bisa begitu juga, lucu sih. I don't know what he have. Dengan 2 mana dan 1 kartu ini, ini apa? Udah gue todong pake hack side crystal. Kalo dia masih bisa... Berani... Nge-kataklism dengan udah gue todong hack side. Rada lucu. Glimpse beyond. Nge-kataklism. Dengan 2 itu apa? Glimpse beyond. Glimpse beyond, of course. Gue nggak dikasih predik. Dan dia mau draw 2. Gak ada yang bisa gue lakukan. Oke. Gue nggak dikasih predik. Oke Kita pass dulu guys Santai dulu Kita dapet right seperti itu Itu back up land Back up land Kalau misalnya kita tidak dapet ininya Kita masih punya right Oke shark chariotnya keluar Ini yang PR ya temen-temen ya Karena dia gak bisa diapapain Last breath play ini gak bisa diapapain Jadi lu harus bener-bener tahan dia di field Lu gak bisa ngapa-ngapain Jadi kalau dia Mati Dia kenongol lagi bersama dengan ini gitu Oke spectral riders ini 2-2 Tambah ini 3-3 Tambah ini 4 Sakit guys Mati kita Walaupun tekniknya bisa di quicksend Tapi mati guys Pusing Sebenernya bisa kita scrying sense sih Cuman ada necessary lah ya Scrying sense Ngapain scrying sense Karena kita pengen time trick gitu Sekarang kita coba mencari jawaban Oke kita dapet chronobreaks Sebenernya itu bagus Tapi kayaknya kita butuh Aspiring chronomancer Sekarang karena kita butuh Aspiring chronomancer Kita masih ada mana Kita tonggolin Aspiring Terus kita bisa cari lagi dari sini Dan dapet voice of the horizon Ini kuncinya disini Yup Clockling nongol Voice of the horizon Kita coba greedy aja Sakit Itu adalah kuatnya Nah sekarang pertanyaannya Kita maju semua Kalau gak ada apa-apa Eko Kalau gak ada apa-apa Oke Itu apa-apa Kita semua jadi 3-3 3-2 Gak masalah maju semua Kita push dia ngeblok Dia bisa trade kesini Trade kesini Tapi dia gak bisa bunuh Eko sama voice of the horizon gua Dan kalau dia somehow bisa kill Ini Eko sih bahaya Eko harus dilindungi Nah maksudnya Eko nya harus tetep bisa nge-strike Dia mati gak apa-apa Tapi dia harus bisa time trick Kalau dia nge-strike Dia dapet time trick Zero cost Dari situ kita cari chronobreaks Ini emang rada gambling decknya Dan lu harus rada Nekat gitu Tapi Rewarding banget ya Ini sebenernya salah positioning Harusnya voice of the horizon gua di paling kanan Soalnya kalau dia di paling kiri nih Let's say Eko gua tuker sama voice of the horizon Voice of the horizon ditampol Mati Ya sisanya belakang Hilang buff Plus 2 nya Oke kita lihat ya Ini Satu kartu di tangannya Apa yang dia pikirin Dia pengen pake Apa jangan-jangan the ruination gitu Ya slow juga sih Oke Yup Block sini Block lock link Block lock link Ayo tinggal dikit lagi boss Kita lihat Block voice Wow Oke Masuk ya Ini kenapa nge-nge block gua gak ngerti Kenapa ini nge-nge block Gua gak ngerti Kenapa ini nge-nge block Oke Sisa 4 guys Nggak liat Dia pengen rally ternyata Oke Relent us proceed Kita ketengan ini Oke Kita gak dapet Yang namanya Chrono break That's fine Dia rally Berarti dia mau nampol Kasih plus 1 plus 1 rally Oke kita Chrono mansion Kalau gitu Oh Gue tau Dia pengen bunuh echo gua Oh Tungguin lagi echo nya Atau dia pengen tarik Force of the Ryzen nya Soalnya lucu Kalau misalnya dia bunuh echo Ini echo gua nge-strike lagi loh Terus gua bisa dapet Time trick lagi Terus gua bisa dapet Chrono breaks malah Lalu dia tarik echo gua sekarang Sumpah Bisa begitu Tarik echo Oh ya Oke Oke Nah shark chariot nya muncul Ini yang bahaya nih kan Tuh Dia nyerang shark chariot nya muncul Gua scrying dulu Dapet Chrono breaks Actually dapet Chrono breaks Tapi gak ke draw That's the problem Ini dari sini Kalau dari sini dapet Chrono break Consit ya Kalau dari sini dapet Chrono break Kalau gak dapet gua tonggokin echo lagi Oke This is the play Ini Echo zilea Udah mati Ngapain Balik lagi semuanya Sat-sat 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 set 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 rally you die as you wish di S1 GG ya jadi kira-kira kurang lebih seperti itu gameplay dari Eko Zilean key utamanya itu di prediction kalau misalnya lu dapet drop border drop border namanya ya drop border 13 itu di awal-awal enak lu tinggal muligan yang masalah satu yang bikin deg-degan adalah ketika lu muligan lu malah dapet dia gitu kan itu problem tapi ternyata enggak papa juga tadi kita lihat bisa malah buat pakai dia buat nahan agro awal-awal dengan statnya yang 13 itu tempat ya ini sekali lagi yang mau lihat deknya atau mau coba varian Eko Zilean gua kalian bisa cek link di description bukan link kodenya ada di description tinggal copas aja ya ini temen-temen listnya silahkan coba sendiri kekuatan dari Eko Zilean predik-predik bisa melihat masa depan ya batinnya segitu dulu temen-temen buat video Legends of Runeterra deck profile pada hari ini jangan lupa di like comment and subscribe stay safe stay awesome dan kita akan ketemu lagi di video-video Legends of Runeterra berikutnya kalian juga bisa komen di bawah kira-kira deck apa yang kira-kira harus gua bahas kira-kira deck apa yang kira-kira banyakan kira-kira ya pokoknya komennya di bawah bang coba pakai deck ini itu kalau gua ini gua udah top-up gua top-up demi lu pada ya karena gua baru main ini belum lama belum banyak resource yang gue punya jadi ya karena kemarin dapet THR saya top-up kesini saya invest buat video-video buat kalian semua jadi komen aja di bawah bang coba deck ini pakai gimana di meta sekarang dengan patch baru betul ya segitu temen-temen buat video kali ini dan kita akan pihak dan tunggu lagi di video-video Legends of Runeterra berikutnya Terima kasih.